Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar buat anda semua? Ada sesuatu yang membuat saya agak gelisah beberapa hari belakangan ini Menggelitik untuk saya komentari sebetulnya Ya'ani wali kota dan wakil wali kota Cilegon Menandatangani petisi penolakan pendirian gereja Padahal sebetulnya masyarakat desa bersama aparat desa Di desa yang bersangkutan sudah menyetujuinya Dan ini dilakukan Sang wali kota dan wakil bersama sekelompok orang yang mengatasnamakan masyarakat muslim Saya cuma ingin menegaskan ini perbuatan yang sangat memalukan Dan mencederai ajaran Islam itu sendiri Mengapa saya katakan sangat memalukan? Ini memalukan bagi negara Karena yang menandatangani petisi ini bukan orang sembarangan Yakni penyelenggara negara Wali kota dan wakil wali kota yang dipilih oleh rakyat Ini kan betul-betul memalukan Bagi sebuah negara demokrasi Negara kesatuan Republik Indonesia ini Dan yang kedua saya katakan mencederai ajaran Islam itu sendiri Karena pada kenyataannya Islam tidak pernah melarang umat agama lain untuk mendidikan rumah ibadah Coba carikan nasnya Carikan dalilnya dalam Al-Quran Atau nas-nas yang lain Yang menunjukkan bahwasannya Islam bersifat arogan Bersikap ekstrim Seolah-olah dia ingin hidup sendiri Dan tidak bisa mengayomi agama lain Tidak ada satu pun dalilnya Maka karena mereka sudah mengatasnamakan kelompok muslim Saya menganggap ini mencederai ajaran Islam Merusak wajah Islam yang rahmatan lil'alamin Dan kurang lebih bisa saya katakan juga Ini bentuk penistaan terhadap ajaran Islam itu sendiri Karena mereka mengatasnamakan agama Untuk menadatangani petisi tersebut Kan yang jelas sebetulnya Islam tidak pernah melarang umat agama lain Untuk mendidikan rumah ibadah Bahkan kita mendengar Riwayat Perjanjian yang sangat terkenal Antara Rasulullah SAW dengan Bani Najron Dimana Nabi SAW berkomitmen Untuk melindungi Umat Kristen Bani Najron Beserta seluruh rumah ibadah mereka Riwayat ini kan banyak dinukil Dalam kitab-kitab terkemuka Bahkan Imam Tobroni Termasuk Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah misalnya Bahkan kalau anda semua ingin Searching di Google Mudah sekali mendapatkan Teks aslinya Maupun terjemahan yang sudah populer Cobalah kita membaca ulang Jangan menjadi arogan Nabi SAW telah menulis surat Yang bunyinya begini Najron Kristen Dan kelompoknya Umat Kristiani disana Serta semua pengenut agama Nasrani Di seluruh dunia Bahkan kalimatnya di seluruh dunia Dalam perlindungan Allah SWT Dan pembelaan Muhammad Rasulullah Menyangkut harta benda Jiwa dan agama mereka Baik yang hadir dalam pertemuan ini Jadi ketika pertemuan Nabi Saat berjanji dengan Bani Najron Maupun yang goib yang tidak hadir Di masa itu hingga masa di kemudian hari Artinya Ini pesan wasiat juga buat kita umat Islam Tidak hanya berlaku pada saat Nabi Berjanji dengan Bani Najron Tapi ini Sikap umat muslim terhadap Non muslim Terhadap kaum Kristiani Hingga akhir zaman Yang hadir disana Maupun yang goib Termasuk juga keluarga mereka Tempat-tempat ibadah mereka Yakni gereja Jadi dalam perjanjian ini Nabi mewajibkan Umat muslim yang mayoritas Ketika kita menjadi bagian yang mayoritas Punya kewajiban untuk melindungi gereja-gereja Dan segala sesuatu yang berada dalam Mewenang mereka Sedikit atau banyak Jadi dalam kondisi umat Kristiani Banyak Banyak Atau dalam kondisi umat Kristiani Minoritas Sedikit Saya berjanji melindungi pihak mereka Kata Nabi Dan membela mereka Gereja dan tempat-tempat ibadah mereka Serta tempat-tempat Pemukiman para rohib Para pendeta-pendeta mereka Demikian juga tempat-tempat suci Yang mereka kunjungi Saya berjanji juga Memelihara agama mereka Cara kehidupan mereka Dimanapun mereka berada Tanpa panjang ini Perjanjian Nabi dengan Kristen Barinajol Artinya Oknum-oknum Yang mengaku muslim Yang mengatasnamakan Islam Kemudian anti-keberagaman Anti-terhadap agama nasrani Anti-terhadap agama Kristen Mereka telah membajak agama Dari mana mereka mendapatkan dalil Menjadi antipati dengan gereja Atau umat beragama Kristiani Lagipula saya ingin Coba kita berpikir sederhana dulu Mengapa Kita patut mempertanyakan ini Kasih tanda-tanda yang banyak Mengapa masih ada Sekolompok muslim Saya pikir tidak mayoritas ini ya Sekolompok muslim Yang kayaknya kok sentimen banget Dengan agama Kristen Sentimen banget Dengan agama nasrani Agama Katolik Kayaknya sentimen banget Dengan gereja Apa sih yang membuat kita menjadi iri Apa sih yang membuat kita menjadi benci Oh kita sama-sama umat beragama Apa yang membuat kita menjadi A priori Antipati Dengan itu semua Padahal kita sudah punya pakem Kita sudah punya kebebasan Untuk menjalankan agama masing-masing Cobalah kita berpikirnya normal Seandainya kita Tinggal di negara yang minoritas Muslim Tapi mayoritas kemudian non-muslim Bagaimana jadinya Kalau kita umat muslim Ketika mau bangun masjid Dilarang misalnya Ketika mau beribadah ke masjid Dilarang Apa rasanya Kan sakit bagi kita semua Kemudian yang berikutnya Entah kan gereja itu tempat ibadah Tempat umat memuji Tuhannya Bukan tempat maksiat kan Coba bayangkan Saya agak heran gitu Menggelitik saya baca Ini bacaan saya saja sebetulnya Katanya Di sana Tempat diskotik Bebas berdiri Tempat pijat plus-plus Banyak marah Sedangkan gereja ditolak Saya jadi ingat dengan perkataan Gus Dur Kata Gus Dur Saya tidak cemas Ketika di sebelah rumah saya Ada gereja Karena gereja itu tempat orang Memuji Tuhannya Saya cemas Kata Gus Dur Kalau di samping rumah saya Ada diskotiknya Karena kalau di samping rumah kita Ada diskotiknya Tempat emasijat Ya jangan-jangan Kita pengen jajal ke sana Enggak Kita anak-anak yang pengen jajal Masuk ke sana Jadi balik lagi saya ingin tegaskan Tidak ada Satupun ajaran Islam Yang antipati dengan agama Manapun termasuk yang melarang Mendidikan gereja Jadi kalau ada orang yang mengatasnamakan Islam Lalu kemudian secara arogan Melarang mendidikan gereja Dia sudah membajak Islam itu sendiri Bahkan boleh dikata Dia sudah menistakan agama Islam itu sendiri Satu hal-hal lagi yang saya ingin ingatkan juga Belakangan akan begini Ada mubalik-mubalik Yang tampil sok berani Saya katakan sok berani Berani tapi salah menurut saya Sok berani Menghina agama lain Menghina Tuhan agama lain Ada kesan Oh dia mau usatnya hebat Usatnya pemberani Menghina agama lain Mendiskreditkan agama lain Itu bukan berani Saya katakan Itu namanya Bias-bias identitas Itu ketimpangan identitas Justru itu Bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri Menjadi muslim yang benar Menjadi muslim yang taat Bukan dengan cara menghina agama lain Allah subhanahu wa ta'ala Telah memperingatkan bagi kita semua Jangan sekali-kali Kata Allah Kalian menghina Mencaci Tuhan-Tuhan yang mereka sembah Jadi kita tidak boleh sama sekali Menghina agama lain Menghina Tuhan agama lain Menghina cara beribadah agama lain terhadap Tuhannya Sekali lagi saya ingatkan Ini peringatan dari Allah Walata subbun ladhina yada'una Ming dunillah Al-An'am Ayat 108 Mulai sekarang Jika ada orang yang secara arogan Mengatasnamakan Islam Lalu kemudian Mendiskreditkan agama lain Sebetulnya dia sedang menista Ajaran Islam itu sendiri Terima kasih telah menonton